Selamat malam Pak Rupi Bapak, tadi di sembari-sembari kita ngobrol, kita sesuatu yang menegangkan. Jadi kayak, shocking statement, kayak, masa sih? Jadi yang bikin statement menegangkan terasa bukan saya. Iya, saya sendiri gitu ya. Kok saya berani ya? Nama narasumber lagi. Tapi buat kamu yang baru gabung, mungkin baru tahu ini narasumbernya siapa. Narasumber kita adalah Ayu Kartika Dewi. Dia adalah seorang co-founder dari Sabah Merauke. Jadi buat kamu yang baru gabung, Selamat malam yang ada di Semarang, Solo, Surabaya, Denpasar, Makassar, Banjarmasin, Medan, Palemang, Bahkan Baru, Jakarta, Bandung, Irmahwi, dan Yogyakarta. Soal malam yang baru gabung, yang udah di rumah, udah lurusin kaki, nyalain radionya, dengerin. Dan kita akan ngobrolin soal Sabah Merauke. Jadi Ayu, kenapa Ayu? Ayu oke. Ayu mau nanya. Ya mungkin gampangnya kalau boleh dijelasin dulu, kan kita ngomongin Sabah Merauke kan. Sabah Merauke itu apa ya? Jadi singkatnya, Sabah Merauke itu adalah program pertukaran pelajar antar daerah di Indonesia. Antar daerah ya? Antar daerah. Jadi biasanya kalau kita dengar pertukaran pelajar kan ke luar negeri tuh. Nah ini pertukaran pelajar di dalam negeri. Betul. Jadi konsepnya adalah kita ngajakin anak-anak SMP dari berbagai daerah di Indonesia kita seleksi. Jadi ada proses seleksinya. Kemudian kita ajakin selama liburan sekolah untuk tinggal di rumah keluarga yang beda agama atau beda etnis. Oke. Itu kayaknya berat ya. Berat banget ya. Ya karena isu toleransi itu salah satu yang sampai sekarang pun itu sesuatu yang masih penuh tantangan. Betul. Dan kalau kita sih ngeliatnya memang ini adalah isu yang gak mudah untuk diobrolin. Apalagi untuk dibuat menjadi sebuah gerakan. Betul. Tapi pasti kita yakin akan lebih susah lagi kalau misalnya gak ada yang melakukan ini gitu buat di Indonesia. Jadi kalau bukan kita yang merawat toleransi di Indonesia ya siapa lagi yang harus kita ini gitu kan. Dan ini kalau gak salah jalan kan udah 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun kan. Dan apa yang membuat ini tuh berjalan terus. Nah tadi ya saya kasih tau jadi sempat waktu itu dengan presentasinya. Berapa tahun yang lalu gitu. Oh my God. Tadi yang menegangkan adalah saya bilang. Oh ini kayaknya agak susah nih. Kayaknya gak bakal bertahan gitu ya. Jadi ceritanya beberapa tahun yang lalu. Host kalian mengatakan bahwa gerakanku gak akan bertahan lama. Terus 6 tahun kemudian saya ada di sini. Saya bangga banget. Saya senang banget. Kenapa? Karena jalanin program ini pasti susah banget. Dramanya pasti banyak. Ya. Dan yang satu yang menurut saya yang saya kagumin adalah ngomongin soal komitmen. Karena satu toleransi ya itu udah topiknya udah berat. Apa yang membuat Sabang Merauke 6 tahun. Jalan dan ya terus programnya terus jalan gitu. Dan Sabang Merauke adalah non profit. Ya kan bukan social enterprise. Ya. Apa? Ada apa dibalik semua ini? Jadi kalau temen saya. Jadi biasanya sih yang bisa menggerakkan Sabang Merauke itu kan relawan-relawannya ya. Betul. Jadi relawan-relawannya Sabang Merauke itu banyak banget lah. Kita setiap tahun biasanya ada kayak seratusan lebih relawan yang menggerakkan gitu. Dan kalau yang membuat aku sendiri bisa terus berjalan sih. Jadi tentu saja kayak co-founders-co-foundersnya yang. Dan kita tuh sampai sekarang masih jadi temen deket banget gitu. Ya. Yang bahkan kami tuh lebih deket sekarang daripada dulu waktu sebelum mau mulai Sabang Merauke. Dan kalau misalnya ada temen saya yang bilang. Kan kalau hidup tuh katanya harus ini ya. Harus mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan fashion gitu. Ya. Sesuai isi hati gitu. Sesuai dengan isi hati gitu. Meskipun fashion tuh sekarang kayak udah sering banget digunakan di warna-warna gitu. Betul. Jadi si temen saya ini bilang. Kalau mau mengerjakan sesuatu tuh cari sesuatu yang kamu cintai. Atau kamu cari sesuatu yang bikin kamu marah. Dua hal itu ya. Yang kamu cintai atau yang kamu marah. Oke. Jadi kalau kamu udah ketemu nih sesuatu yang bikin kamu cinta. Kamu kan pasti ingin melakukan sesuatu nih buat itu. Atau misalnya kalau kamu menemukan sesuatu yang bikin kamu marah. Kamu pasti ingin mengubahnya gitu. Nah. Sabang Merauke tuh kalau buat saya. Sabang Merauke tuh hasil dari kemarahan. Hasil dari kemarahan. Oke. Karena saya marah banget ngeliat. Ngeliat intoleransi di Indonesia. Oke. Pernah ada satu kejadian kah yang membuat dirimu akhirnya marah banget gitu? Nama orangnya gak perlu disebut gitu ya. Tapi di bagian apa sih gitu? Iya. Kalau ada. Ini gak ada nama orang secara spesifik. Oke. Jadi sebelum bikin Sabang Merauke, jadi ceritanya dulu saya pernah jadi guru SD gitu. Di Maluku Utara di Halmahera Selatan. Oke. Atau programnya Indonesia Mengajar. Nah jadi terus jadi guru di sana. Dan waktu jadi guru di sana tuh baru tahu bahwa ternyata di sana tuh daerah bekas kerusuhan. Oke. Ya. Tentu saja waktu itu waktu pertama kali mau diketatkan saya tidak melakukan riset dengan baik dan benar gitu. Jadi baru tahu nyampe sana. Oh ini ternyata daerah bekas kerusuhan. Nah waktu di sana tuh kemudian baru tahu bahwa ternyata bekas-bekasnya kerusuhan tuh masih ada sampai sekarang. Jadi saya itu kan ngajar sekitar tahun 2010-2011. Kerusuhan itu kan terjadinya tahun 98-99 gitu. Artinya kerusuhan itu terjadi sekitar 10-11 tahun sebelum ngajar gitu. Nah tapi masih banyak banget tuh sisa-sisa bekas-bekas kerusuhan. Jadi kayak misalnya gereja-gereja yang halus bekas dibakar itu masih ada gitu. Belum dibangun lagi. Dan desa-desa itu ternyata banyak banget yang disekat-sekat. Desa Islam di sebelah sini gitu. Kemudian di desa sebelahnya baru desa Kristen. Akibatnya kan anak-anak itu tumbuh besar nggak pernah tahu orang dari desa sebelah ya. Nah jadi waktu itu yang suatu sore yang benar-benar bikin saya kaget adalah ada isu. Jadi anak-anak ini lari-lari ke rumah nih murid-murid. Kelas 2, kelas 3, kelas 4 SD gitu lari-lari ke rumah. Kemudian mereka bilang kayak, Ibu Ayu, Ibu Ayu, Ibu Ayu, kita harus hati-hati Ibu. Kerusuhan itu dekat. Ini berita dari mana lagi nih? Ini itu katanya siapa? Itu bu, katanya apa itu bu? Ini belum jaman hoax waktu itu. Belum ada istilah hoax gitu. Tapi anak-anak tuh waktu itu udah kayak, Wah ini ada kerusuhan bu, dari katanya pak itu ada kerusuhan. Kerusuhan di mana? Di Ambon bu. Terus kayak, Nak, Ambon. Dari Ambon ke desa kita. Itu tuh kalau naik kapal, itu jauh banget. Kalau naik kapal tuh 2 hari. Jadi jauh banget. Terus anak-anak bilang, Oh, jadi kalau naik kapal jauh artinya kerusuhannya nanti datangnya naik pesawat aja bu. Oke. Jadi bahkan tuh, Anak-anak tuh waktu itu gak paham apa artinya kerusuhan. Kerusuhan, oke. Nah terus, tapi kemudian, Terus, Nah yang bikin waktu itu saya beneran, Apaya dek banget adalah, Mereka tuh, Ini kan saya waktu itu ngajarnya di desa, Di desa Islam. Betul. Nah anak-anak ini bilang, Ibu Ayu, Kita tuh harus hati-hati dengan orang Kristen. Karena orang Kristen bisa bakar-bakar kita dari rumah. Oh. Oke. Dan, Disitulah. Dan disitulah. Mengusik. Saya sadar bahwa, Gak bisa didiamkan. Oke. Maka muncullah Sabang Merauke. Ya itu baru beberapa bulan setelahnya setelah. Setelah pulang dapet perundungan itu ya. Oke. Oh. Wow. Seru banget saya sampai berinding. Oke. Saya mau cut dulu. Karena saya mau kasih satu lagu dulu, Buat kamu semua para people. Jadi, Jangan kemana-mana. Karena abis ini saya akan ngelanjutin ngomongin soal satu pertanyaan. Kenapa toleransi jadi penting, Dan akhirnya berani memulai Sabang Merauke. Gimana ceritanya? Jangan kemana-mana. Tetap bareng saya dan Ayu di Paul Talk Inspirawit yang untuk. Kasu berkentang per�. Sein Soast. Selamat. Selamat menikmati. etersen. Terima kasih.